Jadi kali ini saya membawa aku terlahir Apostel. Apakah saya sudah bisa apply, sudah bisa melamar untuk menjadi warga negara kita? Buenas, es la familia Walton diang Jogja. Nengikara kuah, selamat sore sayangku semua. Apa kabar? Aku harap kita semua selalu sehat dimanapun kita berada ya sayang ya. Mostly yang di Indonesia, selamat pagi. Karena sekarang menjelang pagi dini hari ya di Indonesia. For my people in Nicaragua, Central America, benar-benar tardes. Juga yang di United States, good afternoon everyone. Terima kasih sekali kami mengucapkan ya, khususnya aku dan si kecil ini tanya. Kalian sudah, apa namanya, selalu support aku dan netanya di Nicaragua. Pokoknya kami sangat berterima kasih sekali dan mohon maaf ini backgroundnya berisik. Soalnya Mas Bujo baru main games. Kami tuh ingin banget bikin video sama Mas Bujo sama dadinya netanya tapi very hard, susah banget. Mohon maaf sekali. Nah itu orang gak mau masuk video. Susah banget suamiku ya. Tapi nanti kalau ada dia bilang iya, pasti kami langsung bikin video sama Mas Bujo sama dadinya netanya. Oke. Jadi kali ini aku ingin sharing ke sayangku semua. Oh iya, yang baru saja berkabung ya di komunitas familia Walton, di keluarga familia Walton. Sampai belepotan. Selamat datang ya sayang ya. Terima kasih sekali ya. Kemarin aku lihat ada keluarga baru di komunitas familia Walton. Pokoknya kalau ada pertanyaan tinggalin di kolom komentar apa saja buat Mas Bujo, buat aku, buat netanya ya. Pasti kami senang sekali. Jadi aku ingin sharing soal apa yang terjadi di Ibu Kota Manabuwa tanggal berapa ya? Malah lupa aku. Tanggal 19 ya. Jadi aku ingin sharing apa yang terjadi di Manabuwa tanggal 19 Januari 2024. Minggu lalu ya. Minggu lalu ya. Minggu lalu kan ya. Iya, iya, iya. Jadi kali ini aku itu datang ke Ibu Kota Manabuwa. Maaf, ke Ibu Kota Manabuwa ditemani Mas Bujo, puji Tuhan. Karena Mas Bujo itu datangnya lebih awal ya. Jadi dia Mas Bujo itu sedang vacation. Jadi, apa namanya? Tanggal 19 Januari. Minggu lalu itu, KTP Sementaraku sebagai warga negara sementara. Sementara tapi permanent. PIEKUI di negara gua itu habis. Lalu aku ditemani Mas Bujo ya seperti biasa kami siap-siap apa yang harus kami tarakan lagi ya kepada pihak imigrasi di Manabuwa. Jadi, kami berangkat. Pertama kami berangkat tanggal 18 Januari. Itu sekitar jam adanya tiket bisnya itu jam, kami ambil jam 9 malam ya, sayangku. Jam 9 malam. Jadi, kami beli tiket di pagi harinya tanggal 18 Januari ya. Lalu jam 1 jam setengah ya. 1 jam setengah karena kan kalau di sini susah ya mencapai taksi ke stasiun kok. Ke stasiun, ke terminal bis Elbericong. Jadi, tamah terminalnya Elbericong. Jadi, kami 1 jam lebih awal. Lalu kami menunggu bis yang akan membawa kami ke Ibu Kota Manabuwa. Jadi, perjalanan sekitar 6 jam, 7 jam. Kami sampai di Ibu Kota itu sekitar jam 5 pagi ya kami. Dan kami harus menunggu sampai jam 6 di terminal bis. Soalnya, hotel yang biasa kami pesen, hotel yang biasa kami pakai, itu mulai buka jam 6 pagi dilayani. Jadi, kami nunggu di terminal bis sambil aku minum kopi ya. Karena aku nggak bisa kalau nggak minum kopi dan kalian juga tahu. Lalu kami berangkat ke hotel, kami siap-siap. Dan sekitar jam 7 ya, 7 kurang 7 lah. Sekitar jam 7 kami langsung berangkat. Kami jalan kaki ke imigrasi sentral di Manabuwa. Soalnya, dari hotel tempat kami menginap, itu perjalanan ditempuh dengan jalan kaki itu hanya sekitar 15 menit saja. Jadi, aku sama Setas Bujo udah siap-siap semua yang harus kami tanyakan ya. Itu udah kami persiapkan. Kami harus tahu apa yang harus kita sampaikan. Hari itu juga ya, pada saat itu juga pagi itu. Jadi, waktu kami sampai di imigrasi di Manabuwa itu panjang sekali ya. Antriya udah panjang dari sebelah sana panjang, sebelah sini panjang. Dan itu waktu aku di line, waktu aku ada di deretan untuk masuk ya. Itu aku sendiri, tapi aku sudah ada em kartu todo en uno. Karena kalian tahu aku tidak bisa berbahasa Spanyol seperti si kecilnya tanya. Dan Mas Bujo ada di line sebelah sana. Karena kan aku bilang sama Mas Bujo itu, Aku berusaha untuk masuk, soalnya kan sekarang sama kamu. Terus alasannya, akhirnya aku masuk, tapi Mas Bujo itu ternyata masih di luar lama. Dan aku bilang ke Mas Bujo itu, Coba bisa nggak interview pasport. Kayak gitu kan. Udah setengah jam, satu jam berlalu, Mas Bujo itu belum masuk juga. Dan akhirnya aku di telepon setelah dua jam, Tidak bisa masuk. Puji Tuhan banget. Dan puji Tuhannya lagi itu, Mas Bujo yang seharusnya baru interview, tanggal dua sembilan ini, baru bisa, Tanggal dua sembilan besok ini ya, itu baru bisa interview nah, boleh dimajukan tanggal sembilan belas kemarin. Ya, Puji Tuhan senang. Jadi dia Mas Bujo itu punya pasport barengu, seperti itu. Jadi aku saat itu aku masuk biasa ke apa namanya, reception ya, aku tanya, aku mau perpanjang residensi, lalu di persidangan masuk, aku duduk, terus akhirnya nama aku dipanggilkan ya, aku ada di antrian, dan seperti biasa, apa namanya, officer ya, officer, tugas imigrasi yang membantu kami, orang-orang yang memiliki kartu KCP sementara di Nicaragua itu masih sama, masih orang yang sama, jadi dia kulit putih, tapi dia pasti berbahasa Inggris. Jadi karena aku ini terus bertanya ya, karena aku kan terus berpanjang setiap 6 bulan ya, di imigrasi, lalu aku, mohon maaf ya, aku bawa HPku kan, aku dibilangin Mas Bujo, HP di bawah, sebelum jatah kamu masuk, kamu, apa namanya, nyalakan itu, rekaman ya, supaya nanti itu apa yang kamu bicarakan dengan petugas imigrasi ini ternekam dan bisa buat jadi tanda bukti selanjutnya, seperti itu. Lalu benar saja, aku ikuti apa saran dari Mas Bujo, aku waktu itu kan udah hampir jatahku ya, kuat masuk kan ya, terus aku nyalakan, rekamannya di HPku, tapi dia, petugas imigrasinya enggak tahu kan ya, terus aku tanya, karena, apa, kali ini ya, kali ini aku datang ke imigrasi, ke Manabua, ke imigrasi sentral, itu aku membawa, waktu itu aku pernah sampaikan ya, di video aku yang kapan dulu itu ke kalian, kalau aku membawa dokumen akte lahir apostil, apostil, jadi ini, sebenarnya tidak ada masalah ya, sebenarnya itu, tidak ada masalah dengan akte lahir aku yang lama, semuanya itu baik, semuanya itu diterjemahkan, itu sebenarnya baik, tapi pihak imigrasi itu tidak mau, karena akte lahir aku, yang aku pegang sampai hari ini, itu lama lusuh, tapi itu sebenarnya sudah dilaminating ya, waktu lahir aku, jadinya, kami dibantu oleh pengacara dari Kedotaan Besar Indonesia di Panama, namanya Bapak Buku, terima kasih ya Pak Buku, jadi kami bawa, lalu aku tanya, waktu di dalam itu, waktu pasportku dicek, kartu residensi aku yang lama diambil, aku tanya, bilang Pak, saya ada pertanyaan, bilang gitu, oh silahkan, jadi kali ini saya membawa, aku terlahir, aku still, apakah saya sudah, bisa, apply, sudah bisa, melamar, untuk menjadi warga, negara, tetap, Nicaragua, soalnya, satu tahun yang lalu, apa, beliau jadi, supervisor yang menangani, tentang, kewarganegaraan itu, menyarankan, agar, saya membawa, waktu lahir, ya Pak. Terus, jawaban dia, seperti apa, saya jawabannya, Bapak, apa namanya, tugas ini, kresi ini, oh itu bukan, memenang kami, coba nanti tanya ke, reception, seperti itu, nah, jadi, sambil menunggu, kartu residensi, residensi yang baru, sambil menunggu, pas, mas Bojo ya, sedang interview, pasport, di sebelah sana ya, nah, waktu dia selesai, puji Tuhan, kartuku aku dapat, yang baru, aku tunjukin ya, kartu residensi yang baru, nah, jadi, seperti ini, kartu residensi kami, sebagai warga, eh, sementara, dari, dari pihak imigrasi, eh, tugas imigrasinya tuh, eh, bicara seperti itu, eh, apa namanya, tugas imigrasinya, menyampaikan seperti itu, lalu, setelah mas Bojo selesai, dengan pasport baru, dan aku dengan kartu residensi, yang baru tadi, kami menghadap, ke supervisor ini, yang bertugas untuk, bertanggung jawab, dengan, eh, warga negara ya, orang asing, yang ingin menjadi, warga negara petaf, di negara, lalu, lalu, dokumen, aku dicek lagi, semuanya dikeluarkan, yang mereka simpen, ya, yang mereka simpen, ini, lalu, waktu dicek itu, ternyata, aku sudah lebih dari, tiga tahun, tiga tahun di, di negara buah, jadi, aku sudah bisa apply, citizenship aku, sudah bisa, eh, mengajukan diri, untuk menjadi, warga negara, negara buah, tetap ya, lalu, lalu, puji Tuhan itu, waktu di dalam, kantor, di dalam ruangan, beliau, supervisor ini, kami diberi formulir, dan harus melengkapi, apa yang kurang, untuk mengajukan, diri, sebagai warga negara-negara, warga negara, negara buah, tetap, puji Tuhan, keluar dari kantor itu, keluar dari ruangan itu, aku sama Mas Wujo itu, senang sekali, bersyukur, beri terima kasih, dan, sesampainya, jadi hari itu, kami langsung pulang, sesampainya di Bluefields, ya, tanggal, 21, kami langsung jalan, kami langsung menengkapi, semuanya, dan ini nanti, tanggal 29, kami harus sampai, di Managua lagi, untuk, menyerahkan, semua persyaratan itu, dan, semoga, kami mohon ya, doanya dari kalian, semoga semua, jangan lancar, dan semoga, semua bisa, berjalan dengan baik, di Managua, di inibiasi, di Managua, ya, sayangku ya, pokoknya doanya, buat aku ya, karena, semua ini, semua ini, tidaklah gampang, semua ini, perlu kerja kelas, dan, benar-benar ya, semua ini, semua biaya itu, dari Mas Bujo, buat aku, agar aku bisa, sama ya, dengan mereka, jadi, mengatakan, karena aku, dan, pasti kalian, bertanya-tanya ya, kok ini sih, kak, kok langsung, langsung, menjadi warna, sebenarnya, berat ya, untuk meninggalkan, WNI aku, berat, sebenarnya berat-berat, tapi bagaimana ya, kami ini, semakin tua, si kecil, semakin bertumbuh besar, kalau nanti, ada satu orang tua, yang beda, karena kan, kalian tahu, kami ini, tidak, kami tidak, kami tidak, dari keorganisinya, Jiduhan, dikasih pekerjaan, sekarang, Mas Mas Yoh itu, cukup, untuk, semua, apa yang harus, untuk membiayai, semua yang harus, melakukan, yang harus, aku, apa yang, 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 yang ingin ya, ingin kami dapatkan ya, dan tentu saja, kalian tahu ya, menjadi warga negara, tetap di, di Karagua, Amerika, jadi, berat sekali, tapi, tentu saja, of course, Indonesia itu, tetap di sini ya, selamanya, enggak pernah berubah, begitu juga dengan netanya, kami, cinta Indonesia, bapaknya, selalu, selalu, tapi, karena hal dan sesuatu, karena kami tinggal di sini, kami semakin lama, semakin tua, kami harus, memang harus, bagaimana ya, kami sudah, berjanji untuk berada di satu tempat, demi si kecil, jadi, aku ini, yang mengalah, dan semoga ini, yang aku lakukan ini, menjadi masa depan baik ya, buat aku, buat masku, juga, ku asyikan sini, tanya, doanya untuk kami, pokoknya, agar semua nanti, di Managua, tanggal 29, ini, berjalan lancar, dan, bisa, mendapatkan, paspor, Nicaragua, secepatnya ya, sayangnya, pokoknya, buat kalian, yang selalu ada, selalu support, aku, nyatanya, Mas Buju di Nicaragua, terima kasih sekali loh, sayang, pokoknya, dukungan kalian, sangat berat, buat kami, di sini, terima kasih, ya weh, seperti itu, sharing aku hari ini, selamat, selamat, apa saja ya, kalian, khususnya di Indonesia, terima kasih, selamat sore, much more, matur, bye, sampai ketemu, lain kali, terima kasih.